Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Kembali di Iib Channel bersama saya Iib Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Tiga sinyal dari mantan jika kamu sudah tidak boleh mendekat Jadi ada kan di antara kita yang meskipun mantan berusaha menghindar terus, menolak terus Tapi tetap gigih untuk berusaha mendekati mantan Nah tetapi ada tiga sinyal ketika memang kita sudah tidak boleh untuk mendekati mantan Yang pertama, mantan betul-betul menunjukkan Tanda-tanda akan sangat serius bersama orang ketiga Misalnya ya, mantan memposting foto di media sosialnya Dia lagi berkunjung ke rumah orang tuanya, orang ketiga Atau sebaliknya, orang ketiga yang sedang berkunjung ke rumah mantan Dan ketemu dengan orang tuanya mantan Mantan juga begitu ketika ke rumahnya orang ketiga berkunjung Juga ketemu dengan orang tuanya orang ketiga Ya, nah jadi itu betul-betul tanda bahwa mereka sudah benar-benar serius Dan dibalik foto itu bisa saja kan Bahwa lamaran itu sudah terjadi Ya, artinya sudah ada pinangan di sana Atau mereka sudah bertunangan dan seterusnya Itu sinyal yang pertama Sinyal yang kedua mungkin lebih kuat lagi sinyalnya Mantan menampilkan foto di media sosialnya Bahwa dia memang sudah dilamar Atau sudah melamar Sudah dipinang atau sudah meminang Orang ketiga tadi Ya Nah, misal kita laki-laki ini ya Mantan kita, wanita begitu Ketika dia sudah dilamar Atau dipinang Maka kita memang sudah tidak boleh mendekati dia lagi Nah, sinyal yang ketiga Lebih kuat lagi Mantan menampilkan foto pre-wedding bersama orang ketiga Ya Jadi kalau foto pre-wedding kan Apalagi juga menampilkan sekalian foto undangan pernikahannya Artinya kan kalau foto pre-wedding Meskipun tidak menampilkan foto undangan pernikahan Tetapi kan orang foto pre-wedding sudah Lamaran ya Sudah dipinang dan seterusnya tadi ya Apalagi kalau menampilkan foto undangan pernikahan Banyak orang kemudian mengatakan ya Kan selama janur kuning belum melengkung Artinya masih Siapa saja berhak tuh untuk mendapatkan ya Jadi begini Ketika misal seorang laki-laki mencintai seorang wanita Sementara wanita itu sudah Dilamar oleh laki-laki lain Atau misal dalam hal ini yang melamar itu adalah orang ketiga Maka ya apapun Si wanita yang kita cintai tadi sudah tidak boleh Untuk kita dekati lagi Apalagi sampai kita melamarnya Di dalam sebuah hadis kita diajarkan Wala yakhtubar rojulu ala khidbati akhihi Hatta yatrukal khatibu qablahu awyakzanalahul khatibu Janganlah seorang laki-laki melamar seorang wanita Yang telah dipinang oleh saudaranya Sampai peminang sebelumnya itu Meninggalkan si wanita Atau mengizinkan untuknya Karena itu apa yang harus kita lakukan Kalau mantan memang sudah dilamar Dan lamarannya juga sudah diterima Oleh keluarganya mantan dan oleh mantan Kita harus belajar untuk mengikhlaskan Insya Allah kalau kita ikhlas Kalau kita ribau Allah akan menggantikannya Dengan seseorang yang jauh lebih baik daripada mantan Di dalam hadis yang lain kita diajarkan Innaka lantada'a say'an lillahi azza wa jalla Illa badalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu Karena Allah Niscaya Allah akan memberikan ganti padamu Dengan yang lebih baik lagi Demikian semoga bermanfaat Allahuaklam bis sawab Billahi taufiq wal hidayah Sumas salamu alaikum Warahmatullahi wabarakatuh